Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspirasi pemirsa GAT TV Berita mengenai forum Anak Samawa akan mengawali GAT News pada hari ini Bersama saya Ovi Sofia, inilah GAT News selengkapnya Intro Ya pemirsa kita awali dengan berita pertama Sebagai wujud rasa kepedulian lingkungan yang dimiliki anak sejak usia dini Forum Anak Samawa atau FAS Kabupaten Sumbawa Meminta pemerintah agar menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Sumbawa Dalam acara pengukuhan Forum Anak Samawa periode 2017-2019 Yang diadakan di Aula Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa Forum Anak Samawa menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah dan juga masyarakat Khususnya yang ada di Sumbawa terkait kepedulian lingkungan yang dimiliki anak sejak usia dini Hal ini diungkapkan oleh Ketua Forum Anak Samawa atau FAS yang terpilih di Kabupaten Sumbawa Yaitu Amir Zaman Fikra Saat ini kondisi kerusakan lingkungan cukup memprihatinkan termasuk pencemaran Oleh karena itu, Forum Anak Samawa mewakili anak-anak yang ada di Sumbawa Mengharapkan pemerintah dan semua pihak menjaga lingkungan Pemerintah harus menindak tegas para pelaku pencemaran lingkungan Karena akan merugikan semua pihak termasuk anak-anak penerus masa depan bangsa FAS berharap pemerintah membangun rumah ramah anak di Kabupaten Sumbawa Selain itu, FAS juga meminta pemerintah untuk membentuk Forum Anak hingga ke tingkat kecamatan Sehingga anak-anak di pedesaan bisa terlibat dalam setiap kegiatan FAS Kami dari Anak Samawa menginginkan pemerintah membangun rumah layak anak Atau rumah ramah anak di Kabupaten Sumbawa Pemta mengambil sikap yang tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan di Kabupaten Sumbawa Wakil Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah mengatakan Forum Anak Samawa ini merupakan fasilitator bagi anak-anak lain di Sumbawa Terutama dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah Sudah kita katakan bahwa mereka ini sebagai penyalur respirasi Diharapkan dengan adanya FAS ini, semua keinginan dan aspirasi anak-anak Sumbawa bisa terselurkan dan bisa sampai dengan cepat ke pemerintah Terkait permintaan pengurus FAS untuk membentuk FAS ke desa-desa Pemerintah tentunya akan segera merealisasi melalui dinas terkait Pengurus FAS yang baru ini akan bertugas hingga masa tugasnya tahun 2019 mendatang Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwanta Liwang, GetTV Kamu Mirsa, Nusa Tenggara Barat patut berbangga Karena selain menjadi tuan rumah dalam acara MNHK 2018 NTB juga menjadi tempat terselenggaranya LKS atau Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional tahun 2018 Semangat peserta LKS ini pun sangat terlihat ketika melakukan persiapan Para peserta berharap hasil dari kerja keras mereka bisa memberikan yang terbaik LKS yang diselenggarakan di Nusa Tenggara Barat untuk yang pertama kali adalah suatu kebanggaan untuk Nusa Tenggara Barat Setelah LKS terselenggara selama 26 kali, NTB akhirnya dipilih sebagai tuan rumah Hal ini tentu menjadi suntikan semangat untuk para siswa SMK khususnya SMK yang ada di Nusa Tenggara Barat Salah satu lomba yang cukup menarik adalah Lomba Break Laying atau Seni Memasang Bata Lomba ini sudah berhasil membawa nama Indonesia ke kancah internasional Dengan membawa medali emas 4 kali dan juga juara harapan sebanyak 4 kali Sehingga, Lomba Seni Memasang Bata ini masih banyak diminati khususnya di Asia Kita ke ASEAN itu sudah dapat medali emas 4 kali Di dunia kita dapat juara harapan 4 kali Artinya bidang ini sampai ketika dunia itu banyak pemiratnya Di Indonesia sendiri sekarang sudah 25 peserta Artinya dari hanya sedikit property yang tidak mengikuti SMK Negeri Tiga Mataram adalah salah satu sekolah yang dipilih sebagai lokasi terselenggaranya acara ini Ada pun lomba yang ada di SMK Negeri Tiga Mataram Yaitu Lomba Seni Break Laying, Wall and Floor Tiling Akibat terbatasnya tempat untuk acara lomba ini SMK Negeri Tiga Mataram ditunjuk sebagai tempat untuk lomba Yang dirasa tidak mampu tertampung di lokasi utama yaitu di Lombok City Center Seperti yang diungkapkan oleh salah satu panitia dalam LKS ini Pipit yang juga merupakan salah satu guru yang ada di SMK Negeri Tiga Mataram Acara lomba yang diselenggarakan di SMK Negeri Tiga Mataram Untuk tiga jenis lomba ini dikarenakan keterbatasan tempat Dan beban dari alat dan bahan untuk lomba pun cukup besar Sehingga diputuskan SMK Negeri Tiga Mataram sebagai lokasi lomba ini Pipit mengungkapkan bahwa acara LKS akan berlangsung pada siang harinya Sementara untuk paginya siswa diberi kesempatan melakukan persiapan Namun karena keterbatasan alat Siswa harus bergiliran untuk menggunakan alat tersebut Seperti pembuatan bata ini misalnya Untuk memotong siswa harus bergantian dengan siswa yang lain Meski begitu semangat dari siswa-siswa yang kreatif ini Tidak melemah sama sekali Mereka berharap karya yang akan mereka buat nanti Bisa memberikan hasil terbaik khususnya untuk Indonesia Dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Emma Widjawati, GTV Bulan Ramadan yang dinanti-nanti oleh umat muslim Akan berlangsung beberapa hari lagi Segara persiapan pun dilakukan oleh umat muslim di seluruh dunia Termasuk mengantisipasi hal-hal yang dapat mengganggu aktivitas pada bulan Ramadan Ketua DPR di Kota Mataram mengimbau kepada masyarakat khususnya yang ada di Kota Mataram Agar meningkatkan sikap toleransi agar ibadah pada bulan puasa tercipta dengan kondusir Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa Khususnya bagi umat muslim Pada bulan ini umat muslim melakukan berbagai ibadah dengan khusyuk Untuk mengapresiasi akan hadirnya bulan penuh pengampunan ini Selain itu, untuk menambah kehusyukan dan kelancaran dalam menjalani ibadah Banyak pihak khususnya pemerintah turun tangan Seperti menetipkan segala aktivitas yang dapat mengganggu kelancaran bulan puasa ini Bulan puasa yang akan berlangsung hanya dengan menghitung hari Menjadi salah satu tantangan untuk pemerintah Menciptakan situasi yang aman dan nyaman adalah tugas yang harus dilakukan Terlebih, banyak kasus-kasus yang mengarah pada perilaku negatif masih terjadi Khususnya yang ada di Kota Mataram Ketua DPRD Kota Mataram menghimbau kepada seluruh umat muslim dan umat-umat yang lainnya Agar bisa bekerjasama dalam menghadapi datangnya bulan Ramadan Selain itu, untuk bisa menciptakan itu semuanya Kita punya tanggung jawab, tidak terkecuali Apakah anggungan muslim sendiri maupun umat-umat lain Selain bagaimana kita memastikan bahwa umat muslim bisa menjalankan ibadah puasanya Dengan penuh kusukan, penuh kenyamanan, penuh kedamaian Masyarakat yang ada di Kota Mataram adalah masyarakat yang plural Agama yang beragam dan tentunya budaya yang beragam pula Terkait dengan agama yang beragam Masyarakat yang ada di Kota Mataram semestinya menjaga sikap toleransi Dan meningkatkannya khususnya pada bulan suci Ramadan Dan dengan begitu, kondisi pada bulan suci Ramadan pun akan sesuai seperti apa yang diharapkan Dari Mataram Lusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, GTV Namun mirsa, puluhan pasang kerbau di Sumbawa Barat Ikut ambil bagian dalam lomba karapan kerbau Atau oleh warga setempat disebut Barapan Kebo Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta Sebab hadiah yang ditawarkan sangatlah menapjubkan Yaitu mencapai ratusan juta rupiah Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda Karapan kerbau Merupakan tradisi masyarakat suku Sumbawa Yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka Karapan kerbau ini Merupakan lomba adu cepat lari Pasangan kerbau jantan Acara adat karapan kerbau ini Digelar di desa Seloto Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Dalam lomba ini Para peserta harus memiliki waktu tercepat Dan juga akurasi Selain itu, kerbau harus mengenai sasaran Atau saka yang dipasang pada garis finis Agar bisa keluar sebagai pemenang Untuk memulai perlombaan Dua pasang kerbau diikat dengan kayu Yang diberi nama Noga oleh orang setempat Selain Noga, juga dilengkapi dengan kareng Yaitu tempat untuk joki berpijak Ketika kerbau sudah mulai berlari kencang Supaya joki tidak terjatuh Acara yang rutin digelar Setiap akhir Sabtu Minggu dan Hari Libur ini Juga menyedot minat masyarakat Dan wisatawan untuk hadir Dan menyaksikan lomba yang digelar Dalam rangka pelestarian adat asli Masyarakat yang hampir punah Banyak pasangan kerbau ini Yang berhasil menabrak saka di garis finis Namun banyak juga yang gagal mengenai saka Wildansha Babinsa Desa Seloto Mengaku ingin menjajal kemampuan Menjadi joki kerbau Selain itu, ia juga mengaku Sangat senang bisa ikut ambil bagian Dalam lomba karapan kerbau Meskipun sebelum sampai garis finis Harus terjatuh dan mandi lumpur Salah seorang peserta juga mengatakan Hal yang sama Selalu ambil bagian setiap ada lomba karapan kerbau Yang digelar di wilayah Pulau Sumbawa ini Selain ajang ini Untuk menaikkan harga kerbau Juga sebagai momen silaturahmi Antar peserta yang hadir dari berbagai daerah Di Pulau Sumbawa ini Dari Kabupaten Sumbawa Barat Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi GetTV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!